Intro Hai balik lagi di youtube channel aku Yana Katrina Kali ini aku bakal bahas seputar skincare lagi Yaitu salah satu serum seperti yang kalian sudah baca di judul video ini Kali ini aku bakal bahas tentang serum Aura Bright Nah sebenarnya aku sudah pake ini cukup lama Cuman baru punya kesempatan untuk review ke kalian Kali ini kan aku juga pake aku pengen tau gitu Apa khasiatnya gitu se-powerful apa sih Nah setelah aku pake cukup lama Ini ternyata bener-bener ngefek banget Untuk mencerahkan dan menghilangkan noda-noda bekas jerawat aku kemarin gitu Kalau kalian sempat liat video-video youtube aku kemarin Itu wajahku itu sempat breakout parah Dan itu meninggalkan bekas-bekas jerawat yang banyak banget Dan aku agak susah ya gitu ngilangin Aku sudah coba beberapa produk dan itu agak lama Nah akhirnya aku kemarin Liat-liat di Instagram plus di TikTok Itu banyak banget gitu review tentang serum ini Aku tuh jadi kena racun gitu Nah akhirnya aku cari tau gitu Aku liat Instagramnya Aura Bright Nah aku liat disana gitu Review-review plus kandungannya apa aja Plus khasiatnya apa aja Nah aku jadi semakin tertarik karena aku liat kandungan yang ada di dalam serum ini Itu ada vitamin C, ada glutathione, ada niacinamide juga Dan ada beberapa ingredient lain lagi Nanti aku tulis biar kalian gak Biar aku gak salah sebut dan kalian bisa liat lebih detail lagi Nah disana aku mulai tertarik dan akhirnya aku order Nah aku akhirnya pake dan bener-bener menurut aku itu Apa ya kayak Cepet banget sih menurut aku Proses untuk menghilangkan Noda-noda hitam aku Karena aku ini kalau misalkan pake skincare itu Sebenernya gak netak di satu skincare ya Jadi tergantung kondisi kulit aku Lagi dalam kondisi seperti apa Jadi misal aku kalau lagi jerawat Aku pasti pake serum A gitu Atau pake krim pagi atau krim malam yang A Yang memang khusus untuk jerawat Nah kalau misalkan jerawatnya sudah hilang Biasanya aku akan fokus untuk mencerahkan Dan meratakan warna kulit Plus menghilangkan noda-noda hitam Nah karena sekarang wajahku sudah Jerawatnya sudah hilang Dan aku lagi fokus untuk mencerahkan Makanya aku sekarang ganti lagi ke skincare yang untuk mencerahkan Jadi untuk serumnya sekarang aku memang lagi Jatuh cinta banget sama Aura Bright Aku lebih rutin pake ini Jadi untuk cara pakenya sendiri Ini pagi sama malam kalian bisa pake Ini setelah kalian pake toner Dan sebelum kalian pake krim pagi atau krim malam Jadi dia diantaranya Nah untuk kemasannya sendiri Aura Bright ini aku suka banget Karena dia dari botol kaca Plus pipet juga Nah warnanya juga kayak gelap gini Jadi biru gelap Jadi memang bagus banget menurut aku Untuk karena kan dia ada kandungan vitamin C-nya Nah vitamin C-nya ini kan mudah oxidize gitu Terus gak boleh Dia harus disuruh-suruh tertentu Nah dengan botol kayak gini Ini aku rasa kayak safe lah gitu Nah untuk kemasan pipetnya sendiri Aku juga suka Aku paling suka serum itu yang kemasannya pipet Karena menurut aku steril aja sih gitu Untuk Untuk apa ya Untuk kemasan sebuah skincare Eh sebuah serum gitu Menurut aku aman gitu Dengan catatan kalian ketika aplikasikan itu Gak langsung kalian kenakan Ujung pipetnya itu ke kulit kalian Itu sama aja bohong gitu Karena nanti akan Mentransfer kuman-kuman yang ada di wajah kalian Ke pipetnya Sementara pipetnya nanti akan kalian masukkan lagi Ke dalam serum Nah serumnya akan terjemar gitu Istilahnya seperti itu Jadi kalau kalian mau pakai serum yang Aplikatornya itu pipet Kalian harus hati-hati Kalian harus Kalau misalkan kalian mau langsung drop Ke kulit kalian Itu kalian Usahakan untuk jangan Maksudnya pakai jarak gitu Jangan sampai kena ujung pipet ke kulit kalian Atau Cara paling aman itu Kalian aplikasikan ke telapak tangan Jadi Nah kebetulan disini Aku sudah mau Ini sudah malam Ini saatnya aku sekirin malam Jadi tadi aku sudah cuci muka Aku sudah pakai tonic Sudah pakai toner Jadi sekarang Lanjut Aku Langsung praktekin aja gitu Cara aku pakai serum ini Dan Yang aku maksud Kalau misalkan kalian mau pakai serum Dengan kemasan pipet seperti ini Kalau kalian mau langsung drop ke kulit Itu usahakan Ada jarak Jangan sampai kena Nah seperti ini Baru kalian langsung aplikasikan Nah kalau kalian mau cara yang aman Kalian ambil Kalian langsung drop di tangan aja Ini lebih aman menurut aku Nah balik lagi ke Skincarenya Ke serumnya Ini Untuk teksturnya sendiri Ini Warnanya seperti air ya Jadi dia bening Tapi untuk teksturnya sendiri Dia agak kental Tapi bukan kental yang kental banget gitu Dia Apa ya Bukan yang kental-kental banget juga gitu Jadi dia Ada sensasi kentalnya Tapi masih Masih cair lah gitu Jadi gak lengket-lengket banget gitu Nah ini biasanya aku aplikasikan seperti ini Langsung Nah kalian bisa lihat sendiri Pertama aku aplikasikan Dia itu langsung ada kayak sensasi glowing gitu Terus kayak langsung lembab gitu Muka aku Nah ini cocok banget sih Karena kan tipe kulit aku itu kulit kering gitu Jadi ketika aku pakai ini Itu langsung kayak lembab Terus langsung kayak ada sensasi glowingnya gitu Nah Terus meskipun yang kayak aku bilang tadi Dia kayak ada efek lengketnya Tapi ketika aku aplikasikan ku aja Dia itu gak ada efek lengket sama sekali gitu Dia cepat banget gitu meresap Sih Dia gak ada efek lengket Ringan banget sih Itu yang bikin aku suka dari serum ini Dia itu ringan banget Jadi gak ada efek lengket sama sekali gitu Ketika aku aplikasikan Jadi rasanya Ya kayak gak pakai apa-apa Karena aku tuh paling gak terlalu suka sama serum yang Kayak oily banget Meskipun kulit aku kering ya Aku lebih suka serum yang Ketika aku aplikasikan dia itu langsung meresap gitu Jadi kayak ringan aja gitu muka aku Nah untuk kelebihan-kelebihannya Nanti aku tulis aja biar lebih detail Terus Untuk kalian yang punya kulit berminyak Kalian gak usah khawatir karena Serum ini juga mengontrol minyak gitu Yang berlebihan di wajah Jadi kalau misalkan kalian pakai ini Kalian yang punya kulit berminyak Kalian gak usah khawatir karena justru dia mampu mengontrol Minyak yang ada di wajah kalian Terus buat kalian yang punya jerawat Kalau kalian pakai serum ini Dia ini memberi efek calming gitu Ke kulit yang Ke kulit kalian yang berjerawat Jadi gak akan ada iritasi Nah kalian gak usah khawatir Karena serum ini juga sudah BPOM Dan sudah halal Jadi memang benar-benar aman Kalau kalian mau pakai Gak akan bikin efek ketergantungan sama sekali Nah terus Aku kan itu kayak yang aku bilang tadi Aku sering kontak ganti serum Karena memang aku sesuaikan dengan kondisi kulit aku Misalnya kulit aku lagi berjerawat Aku biasanya pakai serum yang khusus untuk Menghilangkan jerawat Nah kalau misalkan aku lagi fokus untuk menghilangkan Noda-noda jerawat Sama untuk mencerahkan Aku biasanya pakai serum yang mencerahkan Nah ketika aku ganti dari serum yang satu Ke aura bright Itu Gak ada efek apa ya Kayak Gak ada iritasi Gak ada purging sama sekali Jadi memang sangat Kalau di aku ya Itu sangat cocok banget gitu Karena tipe kulit aku itu memang Normal Cenderung kering gitu Kering banget sih sebenarnya Nah ketika aku pakai Ini Perpindahan dari serum sebelumnya Ke serum ini Itu memang Gak ada efek apa ya Kayak Break out parah gitu Gak ada sih So far aman-aman aja Setelah skin sama aku pakai Jadi memang Menurut aku ini sangat cocok banget sih Buat aku Serum aura bright ini juga bisa kalian pakai Dengan skincare kalian yang lainnya gitu Kalian mau pakai Krim pagi Apa Kalian mau pakai krim malam apa Ini cocok-cocok aja sih Karena aku sendiri itu memang Kayak aku bilang tadi Suka kontak ganti skincare Dan itu memang So far aku pakai Aura bright Dibarengi dengan krim skincare lainnya itu Aman-aman aja sih Sampai detik ini gitu Gak ada masalah sama sekali Malah kulit aku itu semakin bagus Semakin lembab Yang aku ngerasain setelah aku pakai Aura bright itu Pori-pori aku itu Tersamarkan gitu Aku merasa kayak Makin apa ya Makin tersamarkan Plus warna kulitku itu Semakin rata gitu Jadi memang meratakan warna kulit Dan yang paling aku suka itu adalah Apa Bintik-bintik bekas jerawat itu Bintik-bintik hitam bekas jerawat itu Bener-bener Belas Hilang gitu Bener-bener cepat banget pudarnya Nanti aku bakal taruh Fotonya Biar kalian bisa lihat Perbedaan sebelum dan sesudah Aku pakai aura bright Itu bener-bener Hasilnya mulus banget gitu Dan bersih Nah untuk kandungan-kandungan Yang ada di dalam serum ini Seperti aku bilang tadi Ini ada vitamin C Ada glutathione Ada niacinamide Dan ada beberapa Kandungan lain Nanti aku tulis aja Takutnya aku salah sebut Biar kalian bisa lebih detail Dan lebih jelas bacanya Nah buat kalian yang punya masalah Yang sama seperti aku Yang pengen banget Menghilangkan noda-noda bekas jerawat Yang pengen banget Meratakan warna kulit Kalian bisa coba Serum ini Karena menurut aku ini Bagus banget Untuk kandungan-kandungan Yang ada di dalamnya Dan ini Apa ya Kayak Harganya juga terjangkau Menurut aku Nah buat kalian yang penasaran Kalian bisa langsung cek Di Instagram Di official Instagramnya Aura Bright Nanti aku taruh gitu Instagram Foto Instagramnya disini Biar kalian bisa langsung cek sendiri Gitu Karena aku sendiri Pakai ini memang Sangat-sangat cocok Kalian bisa lihat sendiri Kalian bisa lihat foto Apa Kalian bisa lihat Video-video lama aku Kalian bisa lihat Betapa banyaknya Noda jerawat aku Tapi setelah aku pake ini Bener-bener ini Bantu banget Menyamarkan noda hitam Bahkan menghilangkan Beberapa noda hitam aku Yang banyak banget disini So Buat kalian yang sudah nonton Sampai selesai Terima kasih banyak Jangan lupa juga Jangan lupa juga untuk Terus support aku Dengan cara di like Di komen Di share ke social media kalian Jangan lupa juga Untuk di subscribe So Sampai ketemu lagi Di review-review selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax